Halo selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan Anyu Sore bersama saya, Diandra Mukni. Kita awali Anyu Sore hari ini dengan informasi aksi unjuk rasa di depan kantor Badan Pertanahan Nasional. Lombok Barat berlangsung ricuh. Masyarakat Desa Buun Mas Lombok Barat memaksa masuk ke dalam kantor BPN setempat dan menuntut kepemilikan lahan atas surat keputusan dari Kementerian ATR BPN. Masa dari Desa Buun Mas Sekotong Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat memaksa masuk ke halaman kantor Badan Pertanahan Nasional atau BPN Lombok Barat Kamis Siang. Mereka memaksa masuk lantaran aksinya tidak ditanggapi. Aksi Masa pun tak terkendali hingga ada yang berusaha loncat pagar. Beruntung aksi demonstrasi ini bisa dikendalikan petugas kepolisian yang berjaga. Dalam aksinya, Masa menuntut BPN setempat menjalankan surat keputusan dari Kementerian ATR BPN yang menerbitkan lahan seluas 57 hektare yang masuk dalam tanah objek reformat agraria. Namun belakangan, karena ada perusahaan yang mengajukan keberatan, sehingga prosesnya harus ditanggupkan. Mereka yang tetapkan lalu ada yang keberatan ditanggapkan. 8 hektare. Itu kan sudah jelas, sudah clear. Dan itu oleh Kementerian ATR BPN Pusat diperintahkan kepada BPN Lombok Barat untuk melaksanakan, untuk memberikan torah tersebut kepada masyarakat 57 bidang di situ, kepada masyarakat pendara. Pihak BPN membantah tidak menjalankan surat dari Kementerian BPN. Berdasarkan surat Kementerian ATR BPN tanggal 15 Juni 2023 yang memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat untuk melakukan penataan kembali penggunaan, pemanfaatan, dan pemilikan tanah bekas hak guna bangunan nomor 2, sekotong tengah atas nama PT Lingga Permata Utama, belum juga dilaksanakan. Kami menerima surat, bukan SK ya. Surat yang memberitahukan kepada kami untuk sudah dapat dilaksanakan KBPS. Dengan bahwa proses selanjutnya adalah proses administrasi tahapan-tahapan KBPS, dan itu sudah kita laksanakan. Nah, dari 6 atau 7 tahapan itu baru kita sampai tahap pertama, tetapi ada keberatan. Nah, kita minta bercaskan kesepakatan dengan gugus tugas untuk Pak Bupati, dan lain-lain-lain, untuk dimediasi supaya clean and clean dulu taruhnya, baru kita bagikan. Masa pun mengancam akan terus melakukan aksi yang serupa hingga tuntutannya bisa dipenuhi. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Muzakir, AINews, melaporkan.